Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan ternyata masih ada juga yang menggunakan Xiaomi Redmi 4X dengan kodenam... apa ini ya? Santoni kalau nggak salah jadi Redmi 4X yang aku pegang ini kasusnya adalah lupa kunci layarnya tapi uniknya bukan karena handphone ini jadul tapi karena versi MIUI-nya masih menggunakan MIUI versi 8 artinya pengguna dari handphone ini tidak pernah mengupdate versi MIUI-nya kemudian jika kita mengalami kasus lupa kunci layar pada handphone Xiaomi yang masih menggunakan MIUI versi lawas yaitu MIUI 7 ataupun MIUI versi 8 maka kita tidak bisa melakukan web data via recovery mode sekarang kita mencoba masuk ke recovery mode dalam posisi off kita menekan tombol volume atas dan tombol power ketika muncul logo MI di layarnya dengan cepat kita lepaskan tombol power dan tahan terus tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke tampilan pra-recovery mode tampilan unik dan lawas ya dengan warna coklat biru dan hitam seperti ini oke sekarang kita akan coba untuk masuk ke menu recovery langsung aja kita pilih menu recovery kemudian disini kita pilih menu OK dan kita tunggu sampai handphone ini restart kembali uniknya pada versi MIUI 8 ini recovery mode-nya tidak dilengkapi dengan menu web data jadi untuk tampilannya hanya seperti Mi Assistant dengan tampilan handphone dan kabel data seperti ini maka untuk menghapus kunci layarnya pun kita akan menggunakan bantuan kabel data dan komputer karena memang disini tidak ada opsi atau menu untuk melakukan web data oke langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya kita gunakan tool gratisan yaitu Mi Flash Pro teman-teman bisa mendownload toolnya sudah aku taruh link downloadnya di bawah video ini pada kolom deskripsi kemudian untuk menggunakan Mi Flash Pro ini teman-teman harus login dulu dengan akun Mi yang belum punya akun Mi silahkan bisa daftar dulu akun Mi-nya melalui handphone atau di website e.mi.com kebetulan disini aku sudah login akun Mi-nya oke untuk selanjutnya kita akan masuk ke tampilan Mi Assistant tadi atau Mi Recovery untuk MIUI 8 dengan tampilan telepon dan kabel data namun kita tunggu dulu tampaknya terlalu lama tadi kita standby di tampilan Mi Recovery MIUI 8 sehingga handphone ini restart kita tunggu sebentar sampai handphonenya menyala kemudian nanti kita akan matikan lagi handphonenya dan masuk ke menu Pra Recovery Mode lagi dengan menekan kombinasi tombol yaitu tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan masih menunggu sampai handphone ini menyala masuk ke tampilan kunci layar jadi posisinya handphone ini lupa kunci layarnya dan masih menggunakan MiUI versi lawas yaitu MiUI 8 kita akan menghilangkan kunci layarnya dengan metode web data via Mi Flash Pro kita matikan dulu handphonenya kemudian kita masuk ke Pra Recovery Mode dengan menekan tombol volume atas dan tombol power kemudian setelah muncul logo Mi di layarnya dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume atas sampai handphone ini masuk ke tampilan menu-menu dengan warna coklat biru dan hitam kita tunggu sebentar masih loading tahan dulu tombol volume atasnya jangan kita lepaskan sampai muncul tampilan menu-menu dengan warna coklat biru dan hitam seperti ini kita lanjut pilih menu recovery kemudian pilih ok dan kita tunggu sebentar sampai handphone ini restart kemudian masuk ke Mi recovery atau Mi Assistant dengan tampilan logo handphone dan juga kabel data kita tunggu sampai proses loadingnya selesai kemudian kalau sudah masuk ke Mi recovery kita hubungkan handphone ini ke komputer menggunakan kabel data sampai terbaca oleh Mi Flash Pro nya perhatikan sudah terbaca ya tadi muncul serinya Redmi 4X dengan kodename santoni kemudian untuk menghapus kunci layarnya langsung aja kita pilih menu flash in recovery kemudian akan berganti tampilan menjadi seperti ini untuk emailnya langsung terbaca kemudian di bagian tengah ini ada menu wipe user data kita bisa pilih menu Wipe user data ini dan kita tunggu sampai proses wiping datanya selesai perhatikan ada progress wiping data di bagian bawah layar handphone nya kalau sudah selesai muncul keterangan Wipe successfully kemudian sekarang kita bisa merestart handphone ini untuk merestart nya cukup kita tekan dan tahan aja tombol power nya namun sebelumnya silahkan teman-teman lepaskan dulu kabel data kemudian tekan dan tahan tombol power nya sampai handphone ini restart kemudian kita akan lihat hasilnya perhatikan sudah muncul tampilan logomi di layarnya sekarang kita letakkan aja handphone nya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai jika dirasa kondisi baterai handphone ini di bawah 20% atau dalam posisi lemah silahkan teman-teman kembali menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data agar handphone ini berada dalam posisi charging mode dan daya baterai terjaga kemudian untuk proses loading nya ya seperti itu ya sangat lama kita tahu untuk versi MIUI lawas yaitu MIUI 9 kebawah pada saat kita lakukan web data atau kita flashing maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk proses loading sampai masuk ke tampilan selamat datang jadi tetap sabar kita tunggu aja sampai proses loading nya selesai sebetulnya metode ini bisa kita gunakan untuk semua seri Xiaomi namun untuk Xiaomi yang terbaru dan sudah menggunakan MIUI versi 9 atau versi yang terbaru saat ini yaitu MIUI 12 maka kita tidak perlu membutuhkan komputer untuk menghapus kunci layar dengan metode menghapus data via recovery mode tinggal kita matikan handphone nya kemudian masuk ke recovery mode tekan volume atas dan tombol power nanti setelah masuk ke recovery mode silahkan pilih menu wipe data kebetulan karena handphone ini masih menggunakan versi MIUI lawas yaitu MIUI 8 yang mana pada MIUI versi ini menu recovery nya tidak dilengkapi dengan opsi untuk menghapus data sehingga kita membutuhkan MI Flash Pro dan juga komputer untuk menghapus kunci layarnya oke ini dia handphone nya sudah selesai untuk proses loading nya maka tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak perlu bisa kita lewati saja kebetulan juga untuk Redmi 4X Antony yang aku pegang ini tidak terkena proteksi akun MI ataupun akun Google mungkin karena versi MIUI nya yang jadul padahal kita tahu dulu bagi teman-teman yang sudah sering mengerjakan handphone Xiaomi proteksi akun MI dan akun Google itu mulai muncul di MIUI 8 juga tapi tepatnya di MIUI 8 versi berapa aku kurang paham karena untuk MIUI 8 ini adalah MIUI dengan versi paling banyak mulai 8.1 sampai dengan 8.9 kalau tidak salah kemungkinan untuk proteksi akun MI itu baru muncul di 8.4 atau 8.5 sementara handphone ini masih menggunakan MIUI 8.2 oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya